Hai assalamualaikum YouTube ketemu lagi dengan channel berbisa kali ini saya akan menerangkan bagaimana cara memasang sensor pakai di expander expander itu dari mulai tipe terendah sampai tipe tertinggi itu belum ada sensornya teman-teman kecuali yang X cross expander cross itu sudah ada sensor Oke kali ini ada paket ini ada tiga yang ini tuh gantungan kunci nanti kita unboxing yang sekarang kita unboxing itu yang ini dulu teman-teman ini sensor parkir dua titik sensor paket dua titik oke kita akan buka sekarang kita buka dulu ini ada apa saja di dalam yang ini ini speaker atau apa ini ini dua titik warna putih ini kabel power ini modulnya dan kita dapatnya nih whole saw untuk mata boardnya seperti ini ya Oke ini double tip ini cara pemasangan teman-teman udah bambang wabuknya oke teman-teman kita sekarang akan mencoba pemasang sensor parkir dua titik merk domo selamat menikmati 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 untuk memasang kabel, menyembuhkan kabel kita harus buka dulu ini karet karet ini kita buka kabel ini, kabel sensor ini kita masukkan ke ruang ini yang ada ini kita masukkan dulu kabel-kabel yang lain untuk memancing kita dipancing masuk dan kita sambung setelah itu kita tarik tarik lainnya kita tarik ini kurang keras nanti mau disiltip oke, kedua kita tarik, nanti kita masuk disini tarik kita akan nyambung disini begitu juga dengan yang sebelah kanan sama prosesnya teman-teman kita masukkan kesini untuk pemancingnya seperti ini ini teman-teman saya masukkan kesini setelah dipasang disambung seperti ini lalu kita tarik dari atas oke, nanti kita akan sambungkan kesini ini, terus naik sambungkan kesini nanti modulnya disimpan disini teman-teman modul yang ini kita simpan di dalam oke, kita sambungkan ke modul yang sebelah nah, begini cara pemusangannya teman-teman oke, untuk kabel powernya ini powernya kita bisa ambil disini teman-teman nah, disini ada di atasnya nah, ini ada kabel warna pink nah, kita sambungkan kesini powernya sementara untuk groundnya groundnya nanti kita ambil dari lampu stop oke, teman-teman oke, setelah tersambung kabel ini yang pink kita sambung untuk kabel powernya kita masukkan kesini oh iya ini lampunya untuk bagusnya kita buka dulu ya kita buka dulu seperti ini nah, setelah itu untuk groundnya kita ngambil dari stop lamp kita ngambil dari stop lamp ini yang warna hitam ya warna hitam oke kita sambung dulu oke, teman-teman kita sambung kita sambungkan yang powernya warna merah yang groundnya kita warna hitam sekarang kita tes dulu jangan lupa dipasang teman-teman kita harus tes dulu siapa tahu ada yang salah pemasangan kabelnya jadi kita harus tes dulu oke 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 kita tes oke, ada suaranya beep, 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 beep oke, berjalan teman-teman oke, setelah semuanya tersambung kita masukkan kita masukkan lagi rapihkan kabelnya masuk ke sini nah modulnya ada di dalam beserta speakernya kita rapihkan teman-teman kita masukkan lagi ini juga kita harus rapihkan nah setelah dirapihkan kita pasang lampu oke, setelah lampu dipasang dan ini juga sudah rapih ya rapih sini teman-teman oke dan ini sensor parkirnya oke kita rapihkan yang ini teman-teman ini belum masuk setelah itu kita pasang karetnya lagi teman-teman oke video sudah rapih teman-teman ini sudah dipasang kembali karetnya semua sudah terpasang dengan rapih oke teman-teman sudah terpasang dengan rapih sekarang kita pengetesan tembok ke belakang itu jaraknya sekitar 1-2 meter oke oke sekarang kita tes teman-teman masih di P R oke oke dia akan bunyi setelah jarak kurang lebih dari setengah meter oke teman-teman sekian dulu video dari saya cara memasang sensor parkir di Expander 40-minute oke jangan lupa subscribe like dan share terima kasih sudah menonton dan Terima kasih.